Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencetak kucing Lalu sahabat pencetak kucing dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya kalian semua bahagia Oke di video kali ini saya akan berbagi Atau namanya apa Memberikan saran untuk mengedukasi lah Mohon maaf sebelumnya Mungkin suara saya ini agak kurang kedengaran ya Karena saya baru bangun dari mimpi buruk Atau sakit Jadi begini ya teman-teman Ini untuk siapa saja yang mau lihat video ini Jadi jangan sampai teman-teman semuanya Menghakimi peliharaan kalian Hanya untuk dijadikan sebuah konten Bisa dipahami tidak Jadi begini teman-teman Karena ada mungkin Saya tidak akan sebutkan Menyakiti kucing hanya untuk dijadikan konten Jadi jangan sampai teman-teman semuanya Atau para youtuber Menyakiti kucing hanya untuk Dijadikan sebuah konten di youtube Yang akan diunggah di youtube Jangan teman-teman Kalian harus ihlas Dan kita semua disini terutama saya Berterima kasih banyak kepada Para youtuber yang suka merescue kucing ya Di jalanan Saya sangat berterima kasih banyak Mungkin kalian itu mewakili banyak orang Yang ingin merescue kucing Tetapi dengan keadaan mereka yang tidak mampu Dan itu sudah terwakili oleh kalian Tapi Ada mungkin salah satu diantara itu Yang hanya menjadikan Sebuah konten Ketika sudah direkam Mereka menelantarkannya Jangan sampai seperti itu ya teman-teman Kita harus dengan sepenuh hati Mengangkat kucing itu Kucing jalanan menjadi kucing Rumah yang terawat teman-teman Jangan sampai Ketika kita ada momen-momen seperti itu Kita dijadikan Konten saja Jangan teman-teman Bukan hanya kasihan pada kucingnya Tetapi akan ada Bala terhadap Dari kita Oke mudah-mudahan Mesti dipahami ya teman-teman Mungkin untuk video kali ini ya Saya tidak akan meng-uprode dulu Video-video kucing Karena saya juga berniatan Jika channel ini berkembang Saya akan memberi Makan kucing jalanan Akan meresiko kucing jalanan Tetapi Karena saya sakit Bahkan kucing yang ada di rumah saya pun Saya kasihkan kepada orang lain Dan kepada teman-teman semuanya Untuk mengurangi kucing-kucing jalanan Jangan sampai teman-teman Kalian Teman-teman semuanya Yang tidak suka kucing Membuang jalanan Ya terutama Teman-teman semua yang alergi kucing ya Jangan sampai Tapi teman-teman semua Coba deh Cari di grup facebook Atau tanya-tanya lah Ke teman-teman Mungkin ada yang membutuhkan kucing Teman-teman bisa kasih Bisa dikasih ya Jangan sampai teman-teman membuang Itu salah satu cara Untuk mengurangi kucing jalanan Bisa teman-teman Bisa hubungi Ke orang-orang yang mencintai Kucing Pecinta kucing ya Bisa Teman-teman bisa hubungi Lalu teman-teman kasihkan Dan ada pun Untuk Yang pembahasan tadi Ya mudah-mudahan Terutama saya Berterima kasih banyak ya Kepada para youtuber Youtuber yang suka Menolong kucing-kucing jalanan Tetapi Ya mungkin ada Di luar sana Mudah-mudahan Ada yang mau lihat video ini Karena ada Di suatu kejadian Saya membaca ya Di Apa namanya Di sosmed Ada orang Yang menyakiti kucing Sampai Berdarah Gitu hanya untuk Menjadikan Sebuah konten Tapi walau alam Itu beritanya Wakatau Tidak Mudah-mudahan itu Tidak terjadi ya Kepada Kita semua Mungkin segitu ya Teman-teman Yang tadi Yang kedua itu Cara Mengurangi Populitas kucing Yang ada di jalanan Teman-teman bisa dihubungi Ke Pecinta kucing ya Atau Ke Teman-teman semuanya Dan teman-teman bisa kasihkannya Jangan sampai teman-teman Merasa tidak suka Lalu teman-teman buang Jangan ya teman-teman Mungkin segitu Yang bisa saya sampaikan Teman-teman Karena ini Hanya untuk mengisi Kekosongan Saya Baru Kali ini saya Mencoba untuk Berinteraksi lagi Di Youtube Oke Salam kecinta kucing Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap cintai kucing kalian Apapun jenisnya Sampai jumpa